Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dalam kehidupan kita Allah berkata Ada dua pelajaran penting Yang bisa kita jadikan Sebagai bekal dalam hidup kita Yang pertama adalah Pelajaran tentang perjuangan Sebagai mana Yang kita pahami bersama Dalam sirroh Nabawiyah Bahwa peristiwa Israq Miraj terjadi Pada tahun Kesepuluh dari Kenadian Muhammad SAW Di tahun Kesepuluh tersebut Ada dua peristiwa Yang menyedihkan Yang membuat Rasulullah sedih Yang pertama adalah Kematian dari kisri tercinta Yaitu Siti Khadijah Yang sejak pernikahan Dan sepuluh tahun terakhir Sejak diangkat Rasulullah Menjadi seorang Nabi Siti Khadijah Seorang yang kaya raya Memberikan Seluruh Hartanya Untuk perjuangan Keislaman Daripada Rasulullah Rasulullah Tokoh berikutnya Yang sangat disayang Dan dicintai Oleh Rasulullah Yang juga meninggal Di tahun itu Adalah Pamannya Abu Talib Yang selama ini Terus Membela Melindungi Dan Memperjuangkan Nabi Muhammad Dari serangan-serangan Kauh-Kuraj Sebagai Sisi lain Dari Rasulullah Muhammad S.A.W Tentu Rasulullah Juga merasakan Kesegihatan Ditinggalkan Dua Tokoh Yang sangat Ia cintai Dalam Keadaan Yang sedih Itulah Allah Memberikan Hadiah Kepada Nabi Muhammad Berupa Perjalanan Israq Dan Mikraj Dalam Perjalanan Itu Nabi Muhammad Bertemu Dengan Para Ruh Dari Nabi-Nabi Terdahulu Yang membuat Nabi Muhammad Bersemangat Kembali Untuk Melakukan Proses Dahl Pelajaran Dari Kisah Ini Adalah Bahwa Di Dalam Semua Proses Perjuangan Selalu Ada Fase Yang Berat Selalu Ada Fase Yang Menyedihkan Selalu Ada Fase Yang Membuat Kita Mungkin Tergoda Untuk Memikirkan Kembali Sesuatu Yang Sedang Kita Perjuangkan Dalam Peristiwa Israq Miraf Ini Kita Mendapatkan Pelajaran Bahwa Setiap Perjuangan Yang Dihadapi Dengan Ketabahan Yang Dihadapi Dengan Kesabaran Dan Kepuletan Allah Akan Memberikan Hadiah Terbaik Dan Itu Mudah-mudahan Menjadi Berita Tumpila Buat Kita Semua Yang Hari Ini Sedang Menjadi Pejuang Dari Kehidupannya Masing-masing Mungkin 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 Antara Para Jamah Ada Yang Sedang Memperjuangkan Kesembuhan Dirinya Ada Yang Sedang Memperjuangkan Kesembuhan Orang Tuanya Ada Yang Sedang Memperjuangkan Pendidikan Anak-anaknya Ada Yang Memperjuangkan Karirnya Bahkan Kita Semua Saat Ini Sedang Memperjuangkan Iman Dan Takwa Kita Di Tengah Kodaan Kodaan Dunia Maka Berita Gembira Dari Kiswa Israq Miraj Ini Adalah Bersabar Bertawakal Tetaplah Tekun Dan Kulut Menghadapi Semua Cobaan Dan Tantangan Tantangan Tersebut Dan Yakinlah Bahwa Allah Akan Memberikan Kita Hadiah Terbaiknya Atas Kesabaran Yang Kita Lewati Atas Fase-fase Yang Silih Tersebut Hadirin Jemaah Jemaah Al-Hajir Yang Berahmatik Oleh Allah Pelajaran Yang Kedua Dari Israq Miraj Adalah Tentu Adalah Perintah Solat Itu Sendiri Sebagai Anak Yang Kita Pahami Ada Serangkaian Peristiwa Peristiwa Di Dalam Israq Miraj Itu Bertemunya Rasulullah Dengan Ruh Para Nabi Nabi Terdahulu Menjadi Imam Solat Lalu Terbang Kesidratul Muntah Kita Pahami Betapa Indahnya Betapa Harmoninya Betapa Mengharukannya Peristiwa Bertemunya Rasulullah Dengan Allah Subhanahu Atla Disidratul Muntah Begitu Mengharukannya Sehingga Jibriun Menangis Tersuduh Melihat Dua Kekasih Itu Bertemunya Kita Pahami Dialog Rasulullah Dengan Muhammad Rasulullah Muhammad Dengan Allah Yang Diabadikan Dan Kita Bacakan Di Doa Tasha Solat Kita Betapa Rasul Mulia Tidak Egois Dia Menjawab Salam Dari Lalu Menjawab Dan Menyebabkan Salam Itu Kepada Hamba Hambanya Yang Soleh Lalu Perintah Solat Itu Kita Pahami Kemudian Mendapatkan Perundingan Mendapatkan Negosiasi Dari 50 Kali Setelah Berdialog Berdiskusi Dengan Nabi Musa Kita Hanya Mendapatkan Perintah Solat Lima Kali Dan Itu Sama Derajatnya Pahalanya Dengan 50 Kali Perintah Sebenarnya Maka Kita Bersyukur Solat Menjadi Salah Satu Kewajiban Yang Dibebankan Kepada Kita Karena Solat Menjadi Tia Agama Solat 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 Adalah Tia Agama Solat Adalah Pilar Pilar Agama Tidak Sah Keislaman Kita Tidak Sah Keagamaan Kita Kalau Kita Tidak Membangun Dan Menegakkan Solat Tersebut Tidak Mengerjakan Solat Tidak Menegakkan Solat Tidak Mempraktekan Solat Di Dalam Kehidupan Kita Kita Harus Bersyukur Dengan Perintah Solat Karena Solat Juga Menjadi Sarana Instrument Kendaraan Yang Mengkoneksikan Kita Kepada Allah Subhanahu Aki Solat Al-Ithi Tegakkan Solat Untuk Mengingat Lalu Solat Juga Menjadi Instrumen Yang Mencegah Kita Dari Perbuatan Keji Dan Mungkang Karena Tidak Mungkin Seorang Hamba Yang Terus Menerus Menjaga Solat Tidak Hanya Solat Wajib Lima Merdu Ditambah Dengan Solat Solat Sunah Maka Tentu Hatinya Terus Terkoneksi Dan Terhubung Kepada Allah Subhanahu Atas Dasar Koneksi Itulah Solat Itu Menjadi Berbegas Solat Itu Menjadi Sekrumah Dan Tidak Memberikan Kesempaan Celah Sedikitpun Bagi Seorang Hamba Untuk Dapat Berbuat Keji Dan Muka Maka Pembelajaran Yang Paling Penting Dari Peristiwa Kisah Erot Yang Senang Tiasa Kita Peringati Adalah Bagaimana Meningkatkan Kualitas Solat Kita Meningkatkan Kualitas Dari Level Yang Terendah Hanya Mengburukan Kewajiban Hanya Menjalankan Kewajiban Hanya Takut Dari Mengerjakan Lima Waktu Kita Naikkan Level Solat Kita Menjadi Solat Sebagai Kebutuhan Kita Seperti Hal Kita Butuh Kepada Makan Kita Butuh Kepada Minum Kita Butuh Dihargai Orang Lain Kita Butuh Dihuramati Orang Lain Kita Jadikan Solat Sebagai Kebutuhan Di hidup Kita Dan Sesudah Itu Bila Memungkinkan Kita Naikkan Lagi Kita Optimalkan Dan Gaspulkan Lagi Kualitas Solat Kita Menjadikan Solat Kita Sebagai Puncak Dan Pusat Dari Semua Kenikmatan Kenikmatan Yang kita Alami Melebihi Semua Kenikmatan Kenikmatan Yang kita Rasakan Dalam Kehidupan Dan Sebagian Contoh Yang sudah Dicontohkan Oleh Para Sahabat Tentang Kenikmatan Solat Adalah Ketika Seorang Sahabat Terluka Tubuhnya Terkena Anak Panah Dalam Sebuah Perangan Sahabat Itu Minta Kepada Para Sahabat Yang Lain Tolong Cabut Anak Panah Ini Dari Tubuhku Ketika Aku Sedang Solat Maka Sahabat Itu Melakukan Solat Lalu Anak Panah Hanya Dicabut Dan Sahabat Itu Tidak Merasakan Sakit Sedikitpun Mengapa Demikian Karena Begitu Khusus Solat Karena Dia Sudah Melupakan Bahkan Sudah Menggantikan Rasa Sakitnya Dengan Kenikmatan Bertemu Kepada Allah Di Dalam Solat Dengan Kualitas Solat Yang Seperti Inilah Kita Ingin Menjalani Hidup Kita Lebih Berarti Lagi Lebih Bermakna Lagi Dan Lebih Berkualitas Lagi Untuk Menjadi Seorang Muslim Yang Paripurna Seorang Muslim Yang Muta'im Seorang Muslim Yang Berketua Kepada Allah Dan Seorang Muslim Yang Rahmatan Dil Alamin Kepada Kehidupan Di Sekitar Barakallahumni Walakum Fi Al-Qur'an Al-Azim Wa Nafa'ni Wa Iyakum Min Ayati Wa Zikri Al-Hakim Wa Takabbala Mini Wa Minkum Tilawat Al-Azim Al-Azim Fashtarfiruhu Innahum Hual Al-Kufur Al-Rahim Allahumma Salli Al-Azim Amzala Al-Azim Al-Azim Al-Kitaba Walam Yajallahu Iwaja Qayyman Liyumzir Barfan Shahida Wa Yubashir Al-Mu'minin Al-Ladhina Ya'amalun As-Saliha Bi-Anna La Muj Ajar Al-Hasana Ma Kifina Fihi Abada Ashadu Al-Lam Ilaha Ilalla Wahdahu La Sharika Irghaman Liman Jahadabihi Wa Kafar Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Sayyidul Khalaiki Walbasar Allahumma Salli Wasallim Wa Bari Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasohbihi Ajma'in Faya Ayyul Al-Ibadi Attaqillaha Wafal Al-Khayra Wajetanibu Anis Sayyidat Inna Allaha Wa Balaikat Tahu Salluna Anan Nabi Ya Ayuh Alladhin Aman Salluhu Alayhi Wasallim Taslim Allahumma Al-Islam Al-Islam Al-Muslim Al-Muslim Ahliki Al-Kafara Al-Muslim Walat Ajjalna Tahta Aadam Al-Munafiq Al-Zhalim Allahumma Agfir Lana Wa Bihkwan Al-Ladhin Sadatuna Bil-Iyman Walat Ajjal Fikulubina Ghirlan Lillazhin Aman Rabbana Innaka Rufur Rahim Rabbana Aatina Fiddun Ya Asana Wa Fil Afirat Asana Wa Kina Adab Al-Nara Walhamdulillahi Rabbil Alamin Libad Allah Bihkwan